Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bikin video yang kedua, yang pertama yaitu makeup look yang aku pake sekarang. Sorry, ini ada makeup remover disini. Ya, makeup look yang aku pake sekarang. Dan kali ini aku mau review sedikit salah satu merek lip cream yang aku lagi suka, yaitu J-Cat. Ini kalian udah pernah tanya di salah satu video aku, yaitu yang rainbow highlight atau yang March favorite aku, karena aku pake lip cream ini. Memang terus terang ini warnanya, keren-keren banget. Aku pilihnya cuma dua warna ini aja, warna biru yang aku pake sekarang, dan juga yang warna ungu tua ini. Kenapa? Karena yang lainnya itu warna-warnanya natural, dan aku lagi nggak suka warna natural. Aku lagi suka yang ke arah warna-warna gelap, agak-agak gothic gitu. Itu favorit aku akhir-akhir ini. Terus, untuk harganya sendiri, dia terjangkau banget. Aku lupa berapa, tapi pokoknya nanti aku tulis di bawah, di deskripsi box, di mana kalian bisa beli di situ lah tempatnya. Terus, untuk teksturnya sendiri, aku udah nge-swatch di tangan aku, kalo kalian liat perbedaannya tuh jauh banget ya. Kalo misalnya yang warna ungu ini tuh dia pigmented banget, dan dia tuh teksturnya lebih berat gitu, jadi nggak kayak lip gloss. Kalo yang warna biru ini, ini agak susah nge-aplikasiin di bibirnya, karena memang kita nge-aplikasiinnya tuh kayak lip gloss. Jadi tunggu set dulu, baru ditiban lagi, tunggu set dulu, baru ditiban lagi, itu kekurangannya warna biru. Tapi kalo menurut aku sih worth it banget ya, kalo misalnya warnanya sebagus ini sih aku nggak masalah. Terus, yang warna biru ini dia ada glitternya, kalo misalnya warna ungu tua ini dia nggak ada glitternya, bener-bener matte apa adanya. Dan ini mereka belum nge-set sama sekali, jadi nge-setnya agak lama. Tapi ini tuh transfer proof juga, kemudian kalo misalnya nge-hapusnya juga agak susah, nggak semudah wardah ataupun make-over, dia memang agak sulit dihapusnya. Jadi aku saranin ke kalian kalo bibir kalian cenderung ke arah yang kering banget, nge-hapusnya tuh pake extra virgin olive oil. Jadi pada saat kalian nge-hapus itu, sekalian ngelembapin bibir kalian. So, itu aja sih kalo menurut aku review sekaligus, share sedikit produk terbaru yang lagi aku suka kali ini. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan juga komen di bawah kalo misalnya kalian ada pertanyaan. Oke, bye! Love you guys!